Halo guys selamat datang di channel aku Hari ini aku akan membagikan beberapa tips untuk menjadi mahasiswa yang baik dan benar Apa aja tips-tipsnya Let's check it out Oke tips yang pertama yaitu duduk di depan jangan pernah telat masuk kuliah Kenapa kamu harus duduk di depan karena kamu akan lebih paham dan mengerti apa yang dibahas oleh dosen Dan dosen akan lebih memperhatikan kamu karena kamu ada di hadapannya sehingga dosen lebih memperhatikan kamu Dan juga jangan pernah telat masuk kuliah karena itu akan membuat milih disiplin kamu kurang Makanya kamu harus pagi-pagi lah datangnya gitu So jadi jangan terlambat masuk sekolah dan duduk di depan Oke tips yang kedua Carilah teman Tips yang kedua adalah carilah teman Kamu di kampus tidak sendirian Ada teman seangkatamu, ada teman fakultas, ada teman universitas Carilah teman sebanyak-banyaknya Mereka akan membantumu belajar, membantumu mengurusi urusan administrasi Jadi carilah teman sebanyak-banyaknya Ketika kamu sedang jenuh atau ya jenuh dengan kuliah Kamu bisa bercerita atau curhat dengan mereka Tips yang ketiga yaitu Tidur yang cukup Kamu itu manusia dan manusia itu butuh tidur Jika tidurmu tidak cukup maka aktivitasmu bakalan terganggu Semuanya bakalan kacau Tidur jam 7 malam gak apa-apa Subuh bangun jam 4.30 Jadi maksimalnya kamu harus tidur jam 9.30 Agar bisa tidur 7 jam Setelah subuh kamu tidur lagi Gak apa-apa Tapi bakalan berbeda efeknya Kamu akan merasa pusing gitu bagaimana Dan juga Kalau kamu lagi sibuk-sibuknya Atau banyak perusahaan, banyak organisasi Banyak laporan dan sebagainya Jangan potong waktu tidurmu itu dengan hal-hal yang tidak penting Seperti bermain game Bermain IG Bermain Youtube Dan lain sebagainya Dan juga saat kamu bangun tidur Jangan pertanyakan untuk apa kamu hidup di dunia ini Pikirkan saja Lakukan saja yang terbaik Oke Sip Mau lanjut tidur dulu Oke tips yang selanjutnya Atau tips yang keempat yaitu Ikuti organisasi Awal-awal kuliah Ikut banyak organisasi gak apa-apa Tapi kamu Tidak akan bertahan lama dengan banyak organisasi tersebut Jadi jangan banyak-banyak ikut organisasi Organisasi di universitas ada banyak jenisnya Tergantung apa yang kamu sukai Seperti ada BMKM atau BM Universitas BM Fakultas Selanjutnya Hima Juga ada UKM-UKM Seperti UKM Olahraga, UKM Seni, Paduan Suara, dan lain sebagainya Juga ada organisasi masyarakat seperti EMM HMI Kami IMI dan lain sebagainya Nah coba aja dulu ikuti organisasi Biar nambah teman juga nambah pengalaman Tips yang kelima Kuliah yang rajin Absensimu minimal 75% Tapi jangan disenahkan Bolos 25% Usahakan kalau Bisa kuliah Kuliah 100% itu akan lebih baik Dan juga Karena UKT-mu itu mahal Jadi jangan sia-siakan kuliah Kuliah rajin juga akan membuatmu Dikenal oleh dosen dan mudah mengerti materi Oke Tips yang ke enam atau yang tips yang terakhir Jangan lupa bahagia Kamu kuliah itu lama Jangan sampai Kuliah yang lama itu Kamu bersedih dan menerita Jangan hanya nikmati hari minggu Atau hari libur aja Setiap hari juga bisa Menjadikan momen yang menyenangkan Dan membahagiakan Setiap momen harus menyenangkan Belajar Makan Main Rapat Kuliah Kamu harus belajar Untuk menikmati itu semua Oke Oke Ya begitulah tip-tipsnya teman-teman Bagaimana Jika kalian suka Like, Comment, dan Subscribe Di channel ini Dan See you next time Sampai jumpa